iya olah kata melalui kesempatan yang berbahagia ini di depan pak presiden dan bapak menteri agama saya atas nama majlis ulama indonesia dan kalau saya ini salah itu kesalahan saya bukan kesalahan majlis ulama indonesia ya menyampaikan harapannya semoga pemerintah betul-betul memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro dan ultramikro ini agar mereka-mereka tersebut bisa naik kelas tapi setelah saya mendengar tadi dokter Buya Anwar Abbas menyampaikan itu saya gak jadi juga pegang ini saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh dokter Buya Anwar Abbas akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini yang pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah penguasaan lahan, penguasaan tanah saya mohon maaf tidak punya respek terhadap Anwar Abbas yang katanya ulama dan bagi saya dia bukan ulama ulama itu alim dan menjadi panutan dan dia bukan orang yang menjadi panutan saya kenapa sebelum-sebelumnya ini kita bicara tentang Anwar Abbas secara elegan Jokowi jawab kritik Anwar Abbas langsung ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com ada yang menarik di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua Jokowi memilih tidak membacakan teks pidato karena pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Selama Indonesia Anwar Abbas memang pada kesempatan itu Anwar Abbas yang selama ini dikenal publik lumayan nyablak di MUI dalam acara itu Anwar Abbas mendapat kesempatan lebih awal untuk menyampaikan pidatonya dia melontarkan beberapa kritik yang membuat Jokowi memilih untuk menjawabnya langsung daripada menyampaikan pidato yang telah disiapkan jika kita melihat dari tayangan video yang disiarkan dari kenal Youtube Oficial TV MUI Jumat 10 Desember Presiden Jokowi nampak terlihat ngebet ingin segera menjawab kritikan Anwar Abbas maka ia lebih memilih tidak membacakan teks pidato yang sudah disiapkan dan lebih memilih menjawab kritikan Anwar Abbas barangkali di dalam hati Anwar Abbas kritikan yang ia sampaikan kepada Presiden Jokowi langsung di depan forum itu dapat sedikit membuat Presiden tidak nyaman atau setidaknya terganggu dan kemudian berharap media akan memberitakan sikapnya dan mendapat apresiasi tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu saya gak jadi juga pegang ini saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini yang pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah penguasaan lahan penguasaan tanah tapi lalu apa yang terjadi Presiden Jokowi mungkin dalam hati tersenyum dengan apa yang menjadi keresahan dan kritikan Anwar Abbas sebetulnya hanyalah untuk mencari perhatian dan kedua faktanya berdasarkan data sudah ada jawabannya dan ini menandakan Anwar Abbas tidak melakukan riset dulu sebelum mengkritik apalagi ini sifatnya di forum lantas seperti apa sih kritikan Anwar Abbas yang oleh sebagian masyarakat dijuluki si penerus almarhum Tengku Zulkarnain ini dalam sambutannya Anwar Abbas melontarkan kritik bahwa diakuinya pemerintah sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya namun ia mengaitkan itu dengan dunia usaha menurutnya yang disejahterakan hanyalah mereka yang ada di kelompok usaha besar menengah dan kecil melalui kesempatan yang berbahagia ini di depan Pak Presiden dan Bapak Menteri Agama saya atas nama Masjid Selama Indonesia dan kalau saya ini salah itu kesalahan saya bukan kesalahan Masjid Selama Indonesia menyampaikan harapannya semoga pemerintah betul-betul memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro dan ultramikro ini agar mereka-mereka tersebut bisa naik kelas sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah terutama oleh dunia perbankan sehingga akibatnya kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat tampak semakin terjal tutur Anwar Abbas Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan di era Jokowi memang turun dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat kini sudah berada di posisi 0,39 akan tetapi dia melontarkan kritik soal ketimpangan di bidang pertanahan masih sangat dalam jurangnya yang menyebut saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia kata Anwar Abbas cuma dalam bidang pertanahan indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59 artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini sementara yang jumlahnya sekitar 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini jika kita perhatikan kritik Anwar Abbas yang mengakui bahwa pemerintahan Jokowi sudah berhasil dalam menyejahterakan rakyatnya ditandai gini rasio yang turun dibandingkan presiden sebelumnya apa itu gini rasio atau rasio gini rasio gini atau koefisien adalah alat pengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk ini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu misal pendapatan dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili presentase kumulatif penduduk nah yang menarik terkait dunia usaha ia berusaha sentil seolah pemerintah hanya mementingkan kelompok usaha besar menengah dan kecil tapi tidak menyasar para wira swasta yang masuk kategori mikro dan ultramikro dan juga soal bidang pertanahan yang dimaksud Anwar Abbas sudah pasti lahan negara kembali dalam hal ini Anwar Abbas berusaha memainkan panggung seakan Presiden Jokowi tutup mata soal penguasaan lahan lantas Jokowi pun menjelaskan langsung sesaat setelah berada di podium dan tidak lupa sebagai rasa hormat ia pun memanggilnya dengan sebutan dokter Buya Anwar Abbas secara lengkap Jokowi menegaskan apa yang terjadi dalam generatio di bidang pertanahan di Indonesia adalah bukan kehendaknya Jokowi berkata pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah penguasaan lahan penguasaan tanah apa yang disampaikan Buya betul tapi bukan saya yang membagi saya harus jawab Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang baik dalam bentuk HGU ataupun HGB namun ditelantarkan Presiden berkata mungkin insya Allah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan karena banyak sekali konsesinya diberikan sudah lebih dari 20 tahun lebih 30 tahun tapi tidak diapapakan sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain lalu beliau juga menjawab terkait pernyataan pelaku usaha ultramikro yang tidak tersentuh pembiayaan dari lembaga keuangan beliau menjawab bahwa saat ini pemerintah sudah menjalankan program pembiayaan ultramikro melalui PNMKR kata Presiden memang banyak yang gak tahu tapi nanti di bulan Januari-Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga oleh Pak Buya Anwar Abbas gak apa-apa entah 5 orang entah 10 orang akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar PNM Jokowi menjelaskan 2015 program itu hanya bisa menyalurkan kepada 500 ribu pelaku usaha ultramikro dengan pinjaman paling besar 5 juta namun sekarang jumlah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta kata Presiden graman bank totalnya hanya 6,5 juta dia mendapatkan Nobel ini kita sudah 9,8 juta tapi gak dapat Nobel akan saya tunjukkan bagaimana PNMKR ini bekerja yang kecil-kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng kalau satu gak bisa mengangsur siapa yang akan membantu sistem ini sudah berkembang Jokowi yakin pada 2024 penyaluran pembiayaan ultramikro lewat PNMKR bisa mencapai target 20 juta nasabah meskipun dia mengakui itu pun masih kurang besar karena total jumlah pelaku usaha di ultramikro di Republik Indonesia mencapai 64 juta jadi bagaimana menurut Anda